Kuda besi jilid empat. Mendengar olok-olok si orang aneh, kun hiap gerakan tangannya menyangkal, tidak, tidak. Ah, aku sudah cukup gelisah, sahabat, jangan engkau bertanya lagi. Orang itu ternyata berwatak terus terang dan lincah, baik. Lalu engkau ingin hendak mencari siapa? Ah, mendengar kata dua itu, kun hiap menganggap bahwa orang itu memang mengerti tata kesopanan maka dia pun menjawab, ya aku memang hendak mencari susiok, paman guruku, si pedang terbang wikiam liong. Tiba dua orang itu tertawa gelap dua. Ho, kiranya hendak mencari wiheng, dia sudah kenal lama dengan aku, serunya. Mendengar pengakuan itu, serentak kun hiap bertanya, siapakah nama? Ciamput. Namaku mungkin engkau belum pernah mendengar, sahut orang itu, tetapi engkau ku mempunyai nama besar di dunia persilatan. Siapa? Naga emas sakti N.Y. Ohwat. N.Y. Ohwat adalah ketua dari partai persilatan Hoasan Pai. Kun hiap sudah tahu. Waktu berada di rumah keluar gali, ketika mendengar suara kicau burung, N.Y. Ohwat telah menderita luka dalam. Saat itu kun hiap juga di situ maka dia tahu peristiwa itu. Tetapi dia belum tahu kalau N.Y. Ohwat masih mempunyai seorang adik. Dipandangnya orang itu dengan lekat. Kecuali perawakannya yang jauh lebih pendek dari N.Y. Ohwat, romen mukanya memang agak mimp. Diam-diam kun hiap mengeluh dalam hati karena pengalamannya yang begitu sempit sehingga banyak sekali tokoh persilatan yang belum dikenalnya. Oh, kiranya N.Y. Oh Ciam Pua, serunya sesaat kemudian, apakah Ciam Pua tahu bahwa N.Y. Ohwat tai hiap telah menderita luka di rumah keluar gali? Ya, ku tahu, sahut orang itu, aku sudah bertemui Kiam Liyong dan Toa Ko yang menuju ke rumah Wikihu. Kedatanganku kemari tak lain hendak melihat siapakah tokoh yang begitu lihai sehingga dapat mengalahkan beberapa kojiu yang sakti. Mendengar nada ucapan orang itu, kun hiap menganggap kalau orang itu tentu berada di pihaknya. Oh, ternyata mereka sudah sama menuju ke tempat ayah serunya. Sejenak memandang kun hiap, orang itu mendesis lalu berkata, oh, kalau begitu engkau ini wihiantit. Kun hiap terkesiap, apakah Ciam Pua kenal dengan ayahku? Orang itu tertawa mengekeh, lalu menepuk bahu kun hiap dengan keras, sudah tentu kenal hiantit. Seharusnya engkau memanggil aku N.Y. O.J. Siok, paman kedua. Sejenak bersangsi, akhirnya kun hiap menyebut, N.Y. O.J. Siok, hiantit yang baik, tahukah hengkau siapa musuh kita itu? Kun hiap menghela nafas, sudahlah, tak perlu dikatakan lagi. Dia adalah nonatian yang selalu mengejar-ngejar aku itu satu. Orang itu kepalkan tinju dan berseru, oh, hanya seorang anak perempuan saja. Sungguh besar sekali nyalinya. Naga sakti N.Y. O.H. Wat dan Raja Wali Emas Ligo An Siul itu kan bukan tokoh sembilan rangan, mengapa dia berani mempermainkan mereka? Hektometer, kalau tak ku beri hajaran, budak perempuan itu tentu belum kapok. N.Y. O.J. Siok, seru kun hiap, ku rasa lebih baik kita pulang saja. Setelah bertemu ayah baru nanti kita berunding lagi. Apa teriak orang itu, engkau menganggap aku tak mampu menghadapi budak perempuan itu? N.Y. O.J. Siok, kata kun hiap, ilmu silatnya memang sakti sekali. Orang itu menepuk dada dan berseru, jangan khawatir, jika aku ada, Tian Hui yang tentu tak berani bertingkah. Hai, kiranya engkau sudah kenal namanya, seru kun hiap. Tentu saja, sahut orang itu, nama Tian Hui yang itu kini sudah membuat nyali orang persilatan gemetar. Kun hiap kerutkan dahi. Diam-diam di akhiran mengapa sekarang orang itu memuji Hui yang. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, orang itu sudah berkata pula, Tetapi asal ada aku, tak mungkin Tian Hui yang berani muncul. Engkau percaya tidak? Sudah tentu kun hiap sungkan untuk mengatakan tidak percaya. Terpaksa dia tertawa. Baiklah, mari kita pulang dulu dan coba saja apakah ayahmu punya rencana apa, kata orang itu. Diam-diam kun hiap menimang. Apabila pulang, tentu akan makan waktu beberapa hari, kalau selama beberapa hari itu dia bersama dengan seorang yang bermulut besar suka membanggakan diri, rasanya tentu muak. Tetapi dia tak mempunyai daya untuk menghindari orang itu. Pengah kun hiap merenung tiba dua orang aneh itu bersuit nyaring. Waktu bicara, lebih dua kalau tertawa tadi, nada suara orang itu parau seperti seekor itik. Tetapi saat itu dia dapat bersuit dengan nyaring sekali. N.Y.O.G. Siok, apa-apaan engkau itu kun hiap melonjak kaget. Belum orang itu menyahut tiba dua terdengar derap lari kuda mendatangi. Memang daerah Kamsiok itu merupakan dataran sehingga sesuai sekali untuk menggunakan kuda. Sebenarnya keluarga kun hiap juga punya banyak sekali kuda. Tetapi belum pernah dia mendengar derap lari kuda yang sedemikian kencangnya. Pada lain kejap, dua ekor kuda berbulu putih mulus muncul. Kedua binatang itu bertubuh tegar dan lainnya seperti angin. Kuda hebat teriak kun hiap. Itu masih belum apa dua, kata si orang aneh. Di rumahku, kuda semacam itu masih belum tergolong kuda yang nomor satu. Cepat sekali kedua ekor kuda itu sudah tiba dan berhenti di tempat kedua orang itu. Hoa Sanpe itu punya kumpulan kuda yang hebat. Orang persilatan belum tahu hal itu. Ah, tak kira kalau markas Hoa Sanpe mempunyai koleksi kuda yang hebat, seru kun hiap, orang persilatan tak tahu hal itu. Orang itu agak tersipu-sipu, tetapi untung kun hiap tak memperhatikannya. Anak muda itu tengah memandang kedua ekor kuda putih itu dengan penuh perhatian. Pada lain kilas, wajah orang itu pun tenang kembali dan berkata, lekas naik kuda. Kun hiap terkejut. Naik mempunyai kesempatan untuk melihat dua ekor kuda yang seindah itu saja sudah merupakan kegembiraan besar, apalagi kalau disuruh menaikinya. Pemilik kuda itu tentu akan menyayangi kudanya seperti permata yang tak ternilai harganya. Jangankan dinaiki orang lain, disentuh saja kiranya pemiliknya tentu tak senang. Aku suruh naik kun hiap mengulang. Ia takut kalau salah dengar. Tetapi pada lain kilas, dia khawatir kalau orang itu akan menarik kembali perintahnya. Maka tanpa menunggu jawaban lagi, kun hiap terus loncat mencemplak. Tak berapa lama barulah dia melihat orang tadi mengendarai kuda yang seekor. Dan tengah mengejarnya. Keduanya segera mencongklang bersama. Selama itu sebenarnya kun hiap hendak bicara tetapi karena angin menderu kencang sekali, dia sampai tak dapat membuka mulut. Sebaliknya orang itu santai dua saja. Dia tertawa dan bicara seperti biasa. Mau tak mau kun hiap terpaksa harus menaruh kekaguman. Menjelang petang, kun hiap tak tahu lagi sudah beberapa puluh lidia telah menempuh perjalanan. Selama itu banyak sekali penunggang kuda lain yang telah dilaluinya. Cuaca makin lama makin remang tetapi kedua kuda putih itu terus berlari saja, kun hiap melihat di sebelah muka terdapat sebuah kota. Dia mengira orang itu tentu akan berhenti bermalam di kota itu. Tetapi ternyata kedua kuda putih itu terus saja masuk lalu melintas keluar dari kota ini. Kuda yang hebat pada waktu keluar kota, terdengar seseorang berseru. Kun hiap berpaling hendak melihat siapa orang yang meneriaki itu tetapi tahu dua dia sudah terbawa kudanya sampai sepuluhan tombak lebih sehingga dia tak dapat melihat jelas siapa orang tadi. Diam dua kun hiap merasa pernah mendengar nada suara orang tadi. Ya, benar, itulah suara, N.Y.O. Hawat, ketua Hoa Sanpei. Kalau orang lain yang meneriaki, mungkin kun hiap tak curiga, karena siapapun orangnya yang melihat kuda putih itu, tentu akan memujinya. Tetapi yang memuji itu adalah N.Y.O. Hawat, ketua Hoa Sanpei sendiri. Bukankah tadi orang yang bersamanya menempuh perjalanan itu mengatakan kalau adik seperguruan dari N.Y.O. Hawat? Mengapa sekarang N.Y.O. Hawat sendiri tak kenal kepada orang itu? Sejenak menimang, kun hiap bersangsi, kemungkinan tadi dia salah dengar. Atau kemungkinan orang yang meneriaki tadi memang memiliki nada suara yang mirip dengan suara N.Y.O. Hawat. Ah, lebih baik dia tak usah memikiri hal itu lagi. Kuda putih masih tetap berlari kencang. Pada saat rembulan muncul, tiba dua orang itu bersuit nyaring. Kedua ekor kuda putih itu pun meringkik panjang dan serempak terbenti. Waktu memandang ke depan, kejut kun hiap bukan kepalang. Ternyata saat itu dia berada dalam sebuah hutan pohon angcong. Kun hiap masih ingat akan tempat itu ketika dua hari setelah berangkat dari rumah, dia melintasi hutan itu. Waktu itu dia belum berjumpa dengan kerasakti gunung Tian San Lopithia dan masih empat ratusan li jauhnya dari desa keluar gali. Tetapi mengapa dengan naik kuda putih dalam setengah hari saja? Dia sudah dapat tiba di hutan itu. Orang itu mengambil ransum kering dan dilemparkan ke arah kun hiap, lekas makanlah. Setelah makan kita melanjutkan perjalanan lagi. Waktu makan tiba dua kun hiap teringat sesuatu, serunya, N.Y.O.J. Siok, kedua kuda putih ini luar biasa larinya. Kita tentu akan dapat menyusul N.Y.O.Tai Hiap dan Wisu Siok. Ya, sudah tentu. Tetapi perlu apa menghiraukan mereka sahut orang itu? Kun hiap terkejut dalam hati. Aneh, mengapa tak perlu memikirkan N.Y.O.Tai Hiap dan Paman Wikiam Lyong? Saat itu mulailah dia merasa bahwa ada sesuatu yang tak wajar pada diri orang itu. Dia tak mau banyak bertanya lagi. Nanti saja setelah bertemu dengan ayahnya, baru dia akan minta keterangan. Orang itu makan dengan lahap sekali, kemudian berkata, kali ini kita akan mencapai tempat tujuan dengan cepat. Kalau engkau tak mau memegang tali kendali, pasti engkau akan dilempar kuda itu. Besok petang hari, kita tentu sudah tiba di tempat tujuan. Besok sore kun hiap mengulang kaget, kalau menurut perhitunganku, besok pagi 2 saja, kita tentu sudah tiba di sana. Huh, engkau tahu apa? Lekas naik kuda lagi, sahut orang. Kun hiap mengira, karena setengah harian sudah berlari kencang sekali, tentulah kedua kuda putih itu lelah sekali sehingga kecepatannya berkurang, tanpa banyak bicara, dia terus mencemplak kudanya dan kedua kuda putih itu pun lalu mencongkelang lagi. Entah berapa lama dan berapa ratus li sudah mereka tempuh. Pada waktu menjelang fajar, barulah kun hiap timbul perasaan, bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Karena malam hari, kun hiap tak tahu arah mana yang ditempuhnya. Apalagi kuda putih itu larinya cepat sekali. Tetapi kini setelah fajar dan mentari terbit, dia tahu kalau matahari itu berada di sebelah kiri. Dengan begitu jelas bahwa perjalanannya itu menuju ke selatan. Ini jelas berlawanan. Kalau menuju ke rumah ayahnya, tentu harus ke arah utara. Hai, salah jalan, kita keliru ini, serunya serentak. Dia berusaha untuk berteriak sekerasnya tetapi suaranya itu lenyap ditelan. Angin kencang. Dia berusaha untuk berpaling ke muka agar tidak dilanda angin lalu berteriak sampai dua kali. Jangan ngacau. Apanya yang salah seru orang itu. Kalau pulang seharusnya ke sebelah utara teriak kun hiap. Bagi seorang tai tiang hau, ksatia, dia di mana saja itu rumahnya. Mengapa harus memilih selatan atau utara? Mendengar jawaban itu kun hiap makin curiga. Jelas orang itu tak bermaksud membawanya pulang. Dia kerahkan tenaga untuk menghentikan kuda putih tetapi begitu ditarik, kuda putih itu meringkik keras dan julurkan lehernya ke muka, krek tali kendali serentak putus. Dan karena tali kendali putus. Kuda itu makin seperti anak panah cepatnya. Kun hiap marah dan terkejut. Dia lebih dulu lepaskan kedua kakinya dari besi pijakan dan sekali tangan menekan kepala, dia terus apungkan tubuh ke udara. Dia hendak melepaskan diri dari kuda itu. Tetapi orang itu tiba-dua juga enjot tubuhnya loncat ke atas kuda kun hiap dan menangkap kaki kun hiap. Kun hiap seperti tak bertenaga dan tak berdaya sama sekali ketika ditarik oleh orang itu. Kini orang itu boncengan dengan kun hiap. Kudanya dibiarkan lari tanpa dinaiki. Kun hiap mengeluh dayam hati tetapi dia tak mampu merontah, apa boleh buatlah. Tanda seru. Setengah jam kemudian sekonyong-konyong orang itu membawa kun hiap melambung ke udara. Ternyata dia hendak pindah ke kuda yang kosong tadi. Kedua ekor kuda putih itu berlari dengan cepat sekali. Tetapi orang itu dengan membopong tubuh kun hiap dapat loncat pindah ke kuda yang lain. Walaupun selamat tetapi tak urun kun hiap merasa ngeri dan kucurkan keringat dingin. Demikian dia dengan berselang-seling pindah bergantian naik kedua kuda putih itu, perjalanan mereka berjalan lancar. Waktu menjelang sore, entah sudah berapa ratus li jauhnya. Saat itu kuda meluncur di sebuah jalan besar, kanan-kiri jalan penuh ditumbuhi dengan pohon yang tinggi besar. Tak berapa lama lagi, tibalah mereka di muka pintu sebuah gedung besar dan kedua kuda itu pun berhenti. Kun hiap menghela nafas longgar. Tiba dua pintu besar terbuka dandan sebelah dalam tampak empat orang lelaki berlari-lari menghampiri. Mereka berempat rata dua berumur tahun 1930-an tahun dan sama mengenakan pakaian ringkas seperti orang persilatan. Hektometer, gedung ini tentulah milik seorang tokoh besar dalam dunia persilatan, pikir kun hiap. Dia heran perlu apa orang tadi membawanya ke situ. Saat itu keempat lelaki tadi sudah tiba. Mereka memberi hormat dan lelaki yang berdiri di ujung kiri berkata, Ah, nona Tian datang, maaf kami tidak jauh dua menyambut. Mendengar itu kun hiap melongong. Nona Tian? Siapa itu nona Tian? Apakah Tian Huian si darah centil itu? Cepat dia berpaling ke belakang tetapi tak ada orang lain. Keempat orang itu buta barang kali atau mungkin gila. Bukankah dia seorang pemuda dan orang yang membawanya tadi juga seorang lelaki setengah tua? Mengapa mereka menyebut-nyebut nona Tian pikirnya? Dia hendak bertanya tetapi tiba dua dari samping terdengar suara orang tertawa mengikik, Apakah po alo yacu ada di rumah? Kun hiap tak asing lagi pada nada suara tertawa itu. Ya, itulah tawa Huian. Seketika kun hiap terlongong-longong. Selama dalam perjalanan tadi dia menganggap orang yang membawanya itu seorang lelaki, tetapi mengapa sekarang tiba-tiba saja berubah menjadi Tian Huian? Cepat dia berpaling dan menatap orang itu. Kebetulan orang itu atau Huian juga sedang memandangnya dan menjebikan kerut muka kepadanya. Ia masih mengenakan pakaian warna kelabu, tangannya memegang sebuah topeng kulit, yang baru saja dikenakannya. Entah bagaimana kun hiap tertawa keras. Dengan tertawa itu dia hendak menghambur rasa dongkol dan kejut dalam hatinya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Dia mengira kalau sudah terlepas dari libatan Huian. Siapa tahu yang mengerjainya itu tak lain dan tak bukan tetap si darah centil. Mendengar kun hiap tertawa, berkatalah Huian dengan nada haru, Ah! Kiranya engkau-engkau suka bersama-sama aku. Sudah tentu kun hiap seperti dikili hatinya. Dia tertawa meringis seperti monyet makan terasi, mulut hanya menganggap tak mengeluarkan sepatah kata. Tetapi pada lain kilas kini dia mendapat kesan bahwa Tian Huian itu senang sekali berada dengan dia. Hati kun hiap tergetar. Tak tahu dia harus bagaimana, merasa senang atau muak. Sebagai seorang anak muda yang berdarah panas, sudah tentu tergetar juga perasaan hati kun hiap berhadapan dengan seorang darah secantik Huian. Tetapi karena Huian selalu mempermainkannya maka dia mendongkol dan ingin menghindar. Melihat kun hiap tertegun, huian ulurkan tangan mengangkat tubuh kun hiap ke atas kuda, didudukan di belakangnya. Kun hiap hendak loncat turun tetapi bau harum dari tubuh si darah dan sentuhan dengan tubuh darah itu membuat semangat. Pikir kun hiap serasa melayang-layang dia tak ingin turuh lagi bahkan ingin rasanya dia berada bersama si darah untuk selama-lamanya. Lelaki dari rombongan penyambut tadi berkata pula, Nona Tian, poa loyacu sudah menutup diri, sudah lama tak menerima tetamu lagi, seharusnya Nona tahu akan hal itu. Ah, pikir kun hiap, kiranya gedung itu tempat kediaman keluarga poa di wilayah hulam, dengan memaksa membawanya datang ke situ, tentulah Tian Hui yang tak bermaksud buruk. Darah itu hendak membantunya untuk membuat terang soal persamaan gambar lukisan orang di ruang istana tua dengan dirinya, kun hiap. Merenungkan hal itu dam dua luna kelahati kun hiap. Tetapi kalau dia teringat bagaimana selama dalam perjalanan tadi dia dipermainkan seperti anak kecil, mau tak mau dia mendongkol juga. Sekarang setelah dilepas Hui yang sebenarnya, dia ingin melarikan diri saja tetapi dia masih ragu-ragu. Paman sekalian, kata Hui yang kepada keempat penyambutnya, kedatanganku kemari ada urusan penting sekali dengan poa loyacu, walaupun poa loyacu sudah lama tak menerima tamu tetapi kali ini ku minta supaya mau menerima aku. Walaupun masih bernada sungkan tetapi ucapan Hui yang itu jelas merupakan keputusan yang tak dapat ditawar lagi. Dia harus bertemu dengan poa cincai. Rupanya keempat lelaki itu sudah kenalkan watak Hui yang. Mendengar kata dua Hui yang seketika berubahlah wajah mereka. Mereka saling bertukar pandang dan lelaki yang bicara tadi, segera berkata, harap Nona suka masuk dan minum teh dulu di dalam, nanti akan kulaporkan kepada poa loyacu. Baik, sahut Hui yang. Dia terus loncat turun dan kuda dan berseru kepada kun hiap, wikong cu, mari kita beristirahat ke dalam dulu. Kun hiap sendiri memang ingin sekali menjelaskan tentang soal lukisan orang di istana tua yang mirip dengan dirinya itu. Karena sekarang sudah terlanjur berada di rumah keluarga poa, biarlah dia menyelidiki soal itu sekali. Baik, katanya seraya loncat dari kudanya. Keempat penyambut itu mengamati kun hiap sampai beberapa saat dan berkata, cuan ini. Aku yang rendah bernama Hui kun hiap. Ayahku adalah pendekar naga emas wikihu dari Liong Chung Chu, cepat kun hiap memperkenalkan diri. Mendengar itu mereka tertawa cerah, oh, kiranya Hui Kong Chu. Ayah Kong Chu itu bersahabat baik tiga hari yang lalu ayah Kong Chu berkunjung kemari dan bermalam sampai dua hari. Kemarin lusa baru pergi. Mendengar itu kun hiap makin heran sehingga tak dapat berkata apa-apa. Ho, kalau aku yang datang tidak ditemui tetapi kalau orang lain disambut begitu hangat. Mengapa pilih kasih seru Wian? Nona Tian, tak boleh menyesali Liong Chu, cepat orang itu berkata, Witai hiap adalah sahabat karib dari Liong Chu sebelum Liong Chu mengasingkan diri. Yang sering berjumpa dengan Liong Chu juga hanya dua-tiga sahabat saja. Sambil menunjuk pada kun hiap, Hui yang berseru, putra dari sahabat karib, seharusnya Liong Chu mau menemui juga. Mudah-mudahan saja, seru orang itu lalu mempersilahkan tetamunya masuk. Tiba dua kun hiap maju menghampiri dan berseru, tunggu dulu. Tadi kalian mengatakan kalau ayahku bahwa kemarin lusa meninggalkan tempat ini, bukan? Keempat orang itu mengiakan. Ya benar. Mengapa Wi Kong Chu heran? Memang Witai hiap sering berkunjung kemari. Memang seharus Neva kun hiap tak terkejut tetapi dalam soal itu dia memang Bingung dan curiga. Poa Cheng Chai adalah seorang jago kelas satu. Pribadinya bersih dan baik. Dalam persahabatan selalu bersungguh-sungguh. Demi kepentingan sahabat, ibarat disuruh menerjang ke dalam lautan api pun akan dilakukannya juga. Dia benar dua seorang tokoh yang jarang terdapat bandingannya dalam dunia persilatan. Memang bukan sekali dua kali kun hiap mendengar nama Poa Cheng Chai. Tetapi belum pernah ia mendengar ayahnya menyebut-nyebut nama orang itu. Kini baru dia mengetahui bahwa ayahnya ternyata bersahabat lama dengan Poa Cheng Chai. Yang menjadi keheranan kun hiapialah, mengapa ayahnya tak pernah mengatakan soal itu? Padahal soal itu adalah soal yang baik dan gemilang. Bukankah setiap orang akan bangga kalau menjadi sahabat baik dari seorang tokoh terkenal seperti Poa Cheng Chai? Ah, tidak apa dua kata kun hiap sambil tersenyum hambar hanya karena terlambat dua hari maka aku tak dapat bertemu dengan ayah. Keempat orang itu pun tak menanyakan lebih lanjut. Mereka lalu masuk ke dalam. Sepanjang jalan masuk ke gedung kediaman Poa Cheng Chai, terdapat sebuah jalan yang terbuat dari beton. Kanan-kiri jalur, ditanami pohon dua tinggi. Ujung jalan, sebuah tanah lapang, di tengahnya didirikan sebuah pagoda batu. Silakan duduk dulu, kami akan masuk memberitahukan kepada loyacu kata keempat orang itu. Kun hiap dan huian dalam pagoda itu. Kun hiap sengaja mengawasi keempat orang yang menerobos ke dalam gerumbul pohon. Hwi kong cu. Apanya sih yang engkau lihat itu, tegur huian. Tetapi kun hiap diam saja dan tak berbalik tubuh. Ah, huian menghela nafas, tak lain maksudku membawamu kemari kecuali demi untuk kebaikanmu. Tetapi engkau menerimanya dengan sikap begini ai. Titik bagaimana ya begitu itu? Nada suara si darah terdengar rawan dan haru sekali. Diam dua kun hiap menimang, ya, benar. Dia memang tak bermaksud buruk membawaku kemari. Walaupun caranya dengan memaksa, tetapi dia tak terlalu dapat disalahkan. Berpikir begitu, mau tak mau hati kun hiap terasa lemah juga. Dia berpaling dan hendak menghibur darah itu. Tetapi begitu memandang, huian, dia pun melongo. Mendengar suaranya yang begitu rawan, kun hiap mengira tentulah huian bersedih dan masgul hatinya. Tetapi ternyata apa yang dilihatnya, malah sebaliknya. Ia sedang ngeletkan lidah, kedua tangannya menarik kedua pipinya hingga mukanya seperti muka setan. Sudah tentu kata dua yang sudah siap di mulut kun hiap tadi, ditelannya kembali. Sejenak tertegun, dia berputar tubuh mebelakangi darah itu lagi. Didengarnya huian tertawa mengikik. Kun hiap menghela nafas dan menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Tetapi huian sengaja gunakan luwekang untuk tertawa. Maka betapapun kun hiap menutup telinganya rapat dua, tetap suara tawa darah itu menyerang masuk ke dalam telinganya. Selagi kun hiap sedang menderita tertawaan huian, sekonyong-konyong dia melihat sesosok tubuh berloncatan menuju ke pagoda situ. Ternyata yang datang itu adalah salah seorang dari keempat lelaki yang menyambut kedatangannya tadi. Cepat sekali orang itu sudah tiba. Bagaimana tegur huian, mau tidak loyacu menemui aku? Lelaki itu gelengkan kepala, loyacu mengatakan beliau tak mau menemui orang luar. Harap tuan berdua pulang saja. Kun hiap sering tak berbangkit dan terus hendak pergi. Tetapi huian kerutkan kedua alis, menjegahnya. Huikongcu, duduklah dulu. Kemudian darah itu berseru lantang, Poa loyacu, kedatanganku kemari bukanlah untuk iseng akan tetapi benar-benar ada urusan penting. Kalau engkau orang tua tak mau menemui aku, itu sih tak mengapa, aku juga tak dapat berbuat apa dua, tetapi aku punya care untuk mengadu biru di sini sehingga sampai anjing dan ayam dari keluarga Poa takkan dapat tidur tenang. Dengan tenang huian terus melangkah maju dan berseru nyaring. Entah sampai berapa jauh barulah dia berhenti. Berani mati tiba dua terdengar suara seorang tua membentak. Suara itu seperti meledak di atas wuungan pagoda. Tetapi ternyata baik di atas atap pagoda maupun di sekeliling beberapa belas meter, tak ada seorang pun juga. Jelas suara itu berasal dan jarak digali jauhnya. Kun hiap berjingkrak kaget tetapi huian malah tertawa, serunya, loyacu, engkau sudah membuka mulut, apakah engkau masih tak mau menemui aku? Kembali suara orang tua yang parau itu berseru pula, bawa kedua orang itu kepadaku. Lelaki juru penyambut tadi gopoh mempersilahkan agar huian dan kun hiap ikut kepadanya. Diam-diam huian girang sekali. Hanya dengan mengoceh senaknya saja ternyata dia dapat memaksa Poa Cheng Cai merobah keputusannya. Wikongcu, mari kita pergi ke sana, serunya kepada kun hiap. Tetapi pemuda itu tetap tegak membelakangi dan tak mengacuhkannya. Huian menghampiri ke samping pemuda dan berkata dengan berbisik, Wikongcu, engkau ini kan seorang anak laki yang gagah, mengapa hatimu begitu sempit seperti anak perempuan saja? Kalau engkau marah, masakan engkau akan marah seumur hidup? Mendengar itu merahlah muka kun hiap. Dia tahu kalau diolok darah itu tetapi ucapan darah itu memang tepat sekali. Terpaksa kun hiap tertawa kecut dan berkata, Sudahlah, jangan ngoceh saja. Mari kita menemul Poa Tai Hiap. Kalau begitu, apakah engkau masih marah kepada ku tanya huian? Nona Tian, jelas engkau tahu kalau aku tak berdaya cari alasan memarahimu, mengapa engkau masih bertanya saja balas kun hiap. Huian tertawa mengikik dan turun dari pagoda terus sayunkan kaki. Tak berapa lama keduanya melalui beberapa gerumbul semak yang tinggi. Di sebuah rumah gubuk yang dikelilingi dengan pohon siong, mereka melihat seorang lelaki tua bertubuh pendek sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Dia bertubuh pendek, mengenakan pakaian warna biru, sepasang matanya meram dua ayam, atau setengah meram setengah terbuka. Dari celah dua kelopak matanya memancar sinar yang amat tajam. Dia tengah memungut kipas dengan perlahan-lahan. Huian maju menghampiri dan memberi hormat. Toa Lo Yacu, waktu kecil aku sudah pernah melihatmu. Waktu itu kira dua sepuluh tahunan yang lalu. Semangatmu saat itu masih segar sekali. Ternyata orang tua pendek itu adalah poa cengcai, tokoh pedang dan pelukis yang termasyur di seluruh dunia. Dia tampak santai-santai saja berkipas-kipas. Soal begitu tak perlu engkau ucapkan dengan mulut manis. Apa yang engkau teriakan tadi? Huian tertawa, poa Lo Yacu, engkau seorang pendekar besar yang termasyur di seluruh dunia. Mengapa engkau harus melayani ocehan seorang budak kecil seperti diriku ini? Kedatanganku jauh-jauh kemari, perlu hendak mohon petunjuk. Soal apa seru poa cengcai? Huian menunjuk pada kun hiap, serunya dia adalah Hwi Kongcu dari wilayah Leongse. Poa Lo Yacu, apakah engkau pernah melukis dirinya? Acuh tak acuh saja poa cengcai mengangkat kepala dan memandang kun hiap. Kun hiap gopoh memberi hormat. Wampui kun hiap, mengaturkan hormat kepada ciampuwa. Baru kun hiap berkata sampai di situ, sekonyong dua poa cengcai meraung keras dan serentak berdiri dan mengebutkan kipasnya, beret, kulit pohon syong di sampingnya segera terkelupas separoh lebih. Wajahnya yang merah segar, pun serentak berubah pucat. Pertama kali melihat poa cengcai, Huian dan kun hiap mendapat kesan bahwa tokoh itu memang layak menjadi seorang tokoh silat kelas 1. Tetapi kini sekonyong-konyong dia berubah sedemikian memberingas, sudah tentu kedua anak muda itu terkejut sekali dan tak mengerti apa sebabnya. Bermula keduanya mengira mungkin di belakang mereka telah muncul benda atau mah yuk yang menyeramkan maka serempak mereka pun berpaling ke belakang. Tetapi mereka tak melihat apa dua. Kun hiap cepat berpaling ke muka lagi. Dilihatnya saat itu poa cengcai duduk lagi di tanah. Wajahnya tetap pucat pasi. Sepasang matanya dipejamkan tetapi dahinya bercucuran keringat deras. Huian dan kun hiap bertukar pandang penuh keheranan. Keadaan poa cengcai saat itu seperti orang yang menderita luka parah tetapi di sekeliling tempat itu kecuali huian dan kun hiap berdua, tak ada orang lain, adakah orang yang diam dua telah menyerang secara gelap kepada poa cengcai dan kini sudah melarikan diri dan menumpahkan kesalahan kepada huian berdua? Walaupun tak takut segala apa tetapi mau tak mau huian juga cemas. Poa cengcai termasyur sekali dalam dunia persilitan. Hampir semua kojiu, jago. Kelas satu, dalam dunia persilatan adalah kawannya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas diri poa cengcai, tentulah mereka berdua akan dituduh sebagai pelaku dan sukar untuk menyangka lagi. Segera huian berjongkok dan berteriak, Poa lo yacu, poa lo yacu. Tampak poa cengcai membuka matu dengan pelahan-lahan walaupun huian berada di hadapannya, tokoh itu tak mengagacuhkan melainkan memandang kepada kun hiap. Sudah tentu kun hiap kebuakandah tak mengerti mengapa poa cengcai memandangnya begitu rupa. Terpaksa dia tersenyum dan bangkit berdiri. Setelah beberapa saat memandang si anak muda, poa cengcai baru mengusap keringat dan menghela nafas longgar. Poa lo yacu, engkau ini bagaimana seru huian? Seperti orang yang terjaga dari mimpi, poa cengcai menyahut, Ah, tidak apa dua, aku orang tua itu sudah kabur penglihatanku. Sambil menunjuk pada kun hiap, kembali si darah berseru lagi, Lo yacu, apakah dulu engkau pernah bertemu dengan dia? Poa cengcai tertawa hambar, belum pernah. Huian tertawa mengikik, poa lo yacu, Waktu dulu pernahkah engkau melukis gambar orang dan orang itu? Sebenarnya huian hendak berkata dan orang itu mirip sekali dengan dia, kun hiap. Tetapi sebelum sempit menyelesaikan kata-katanya, poa cengcai sudah berdiri dan menukas, Kalian datang dari jauh. Sebenarnya aku ingin bicara beberapa saat dengan kalian. Tetapi aku masih mempunyai lain urusan, kalian silakan saja. Poa lo yacu aku belum habis bicara seru huian. Tetapi poa cengcai tetap tak menggubris dan berseru memberi perintah, Lekas pergi habis berkata dia terus berputar tubuh sambil kebutkan lengan bajunya, Mut setiup angin kuat menghambur sehingga huian terdorong. Sampai enam-tujuh langkah ke belakang. Kun hiap yang lebih lemah tenaga dalamnya, terlempar lebih jauh lagi, Dan sebelum dia dapat berdiri tegak, Telinganya sudah mendengar suara poa cengcai yang parau, Berusahalah untuk melepaskan diri dari Tian huian dan kembali kemari lagi. Aku hanya mau memberitahu kepadamu saja. Kun hiap tertegun. Sebelum dia dapat menemukan apakah yang didengarnya itu suara poa cengcai Atau bukan tiba dua si darah huian sudah berteriak, tidak adil. Poa lo yacu, aku belum selesai omong, Betapa penting urusanmu itu tetapi seharusnya engkau menunggu omongku dulu. Darah itu melesat maju sampai setombak, Tiba-tiba dia berpaling dan berseru kepada kun hiap, Hai, apa-apaan engkau diam seperti patung begitu? Hayo lekas ikut aku mencarinya. Ya, ya, sahut kun hiap. Sekali bergerak, gerakan tubuh seperti segelung asap yang menyembur ke muka. Melihat itu kun hiap sengaja lambatkan larinya Sehingga dalam sekejap mati saja dia sudah ketinggalan sampai lima-enam tombak. Pada saat melalui sebatang pohon besar dia terus enjot tubuh ke udara menyambar dahan pohon. Dan sekali berayun dia melayang ke atas bersembunyi dalam jerumbul daun yang lebat. Dari celah dua daun dia memandang ke sebelah muka. Dilihatnya saat itu huian sedang melompati sebuah sungai kecil dan dari terumbul pohon di seberang tepi sungai, Munculah keempat lelaki tadi. Mereka lalu menyerang huian. Bermula kun hiap mencemaskan keselamatan si darah. Tetapi setelah mengikuti pertempuran itu beberapa saat, hatinya pun longgar. Jelas keempat lelaki itu bukan sungguh dua hendak mencelakai huian Melainkan hanya mengepungnya saja supaya jangan melanjutkan larinya. Huian mengamuk, menyerang kian kemari untuk menerobos keluar dari kepungan, tetapi tetap tak mampu. Karena mendongkol dan gugup darah itu sampai menjerit-jerit histeris. Tiba dua dari samping kun hiap terdengar setiup angin menyambar dan tahu dua munculah poa ceng chai, wajahnya nampak serius sekali. Petunjuk apakah yang hendak ciam pua berikan kepadaku kata kun hiap. Poa ceng chai memandang beberapa kejap kepada kun hiap lalu berkata, Bagaimana ayah ibumu memperlakukan engkaui? Sudah tentu kun hiap bingung mendengar pertanyaan semacam itu. Poa ceng chai itu seorang tokoh yang terhormat tetapi mengapa mengajukan pertanyaan yang tak karuan semacam itu. Namun dia menjawab juga, ah, mana di dunia ini terdapat ayah bunda yang tak sayang kepada anaknya? Sudah tentu ayah bundaku baik sekali kepadaku. Poa ceng chai tertegun beberapa saat. Ayahmu selama itu tak pernah mengatakan kepadaku kalau mempunyai seorang putera, katanya, dan bahkan sudah begini besar. Ya, sahut kun hiap, ayah memang tak pernah memberitahukan kepada wampua tentang diri poa lociampua. Alis poa ceng chai mengkerut, begitu? Kalau begitu tentulah dia memang bermaksud hendak menyembunyikan. Ayah sayang sekali kepada wampua, kun hiap gopoh memberi penjelasan, beliau tak mengijankan wampua keluar ke dunia persilatan. Itulah sebabnya maka beliau tak memberitahukan wampua tentang nama poa lociampua. Itu sudah sewajarnya, mengapa lociampua mengatakan ayah mempunyai maksud begitu? Poa ceng chai mengangguk, dia tak mengizinkan engkau terjun ke dunia persilatan. Ya, sahut kun hiap, karena aku meminta dengan sangat untuk ikut paman wimaka kali ini untuk yang pertama kalinya beliau baru mengizinkan. Dalam berkata-kata itu hati kun hiap terasa sesal. Baru yang pertama kali dia keluar ke dunia persilatan, dia sudah mengalami beberapa kesulitan, kalau begitu, lebih enak jika tinggal di rumah saja. Poa ceng chai mendengus, hektometer, kalau begitu, bukan saja dia hendak mengelabungi aku, tetapi juga hendak mengelabungi metu dan telinga semua orang di dunia ini. Sudah tentu kun hiap tak mengerti apa maksud omongan tokoh itu. Ciampua, katanya, apa maksud ciampua mengucap begitu? Apakah sama sekali engkau tak tahu poa ceng chai menegas dengau nada syarat? Kun hiap makin bingung, serunya, bagaimanakah sebenarnya soal ini? Poa ceng chai menengadah memandang langit lalu menghela nafas panjang, sinar matanya yang berkilat tampak meredup dan wajahnya pun seperti kelihatan letih. Ditepuknya bahu anak muda itu, kalau engkau tak tahu, tak usah engkau banyak bertanya lagi, katanya. Kecurigaan kun hiap makin meluap. Dia menduga tentu ada sesuatu rahasia yang menyangkut dirinya. Dan rahasia itu dia tak tahu sama sekali. Sekarang dia harus tahu tentang rahasia itu. Dia harus minta keterangan kepada poa ceng chai. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut. Poa ceng chai sudah menggenggam tangan kun hiap, aku hendak memberi kepadamu sebuah barang. Seketika kun hiap rasakan dirinya diseret oleh sebuah tenaga besar yang membawanya melah yang naik turun dan tahu dua dia meluncur turun lagi bersama poa ceng chai. Tetapi baru saja keduanya turun ke bumi, dari jauh terdengar suara huian berseru, Poa lo yacu, kalau engkau memperlakukan begini macam, aku tentu akan membalasmu. Ada ubi ada tails, ada budi tentu ku balas. Poa ceng chai tertawa gelap, saya mah tahu, jangan menggertak aku. Bukankah engkau tak mampu menerobos kepungan keempat orangku tadi? Poa lo yacu, dengarkanlah aku bicara. Tetapi poa ceng chai tak menghiraukan. Dia terus membawa kun hiap lari ke muka. Kun hiap pernah menyaksikan kelihayan ilmu silat huian yang dapat mempecundangi beberapa tokoh kelas satu. Tetapi sekarang ternyata dia tak mampu lolos dari kepungan keempat orang bawahan poa ceng chai. Itu baru orang bawahannya kalau poa ceng chai sendiri, wah entah bagaimana saktinya. Kun hiap seperti dibawa terbang. Telinganya dideru suara angin yang kencang. Cepat sekali dia sudah melintasi sebuah pagar tembok yang tinggi. Tiba dua dari jauh terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan gencar. Suara kokok ayam itu makin lama makin nyaring, tak enak di telinga. Mendengar itu poa ceng chai berhenti dan suara kokok ayam itu pun berhenti juga. Sebagai gantinya kini terdengar kicau burung perenjak yang sedap didengar. Wajah poa ceng chai agak berubah katanya, ah, tak kira kalau mamamu begitu. Limbung sampai ilmu siluman pehkin lian beng, cu sim tohun, seratus burung serempak berbunyi, menghancurkan hati menyambar nyawa, pun diajarkan kepada anaknya. Kemudian dia mengulurkan sebatang seruling pandak yang berwarna hitam menggetap lalu ditiupnya. Dari ujung tembok segera muncul orang yang menghampiri, memberi hormat dan menyatakan siap menerima perintah. Poa ceng chai menyerahkan seruling itu kepadanya, lekas yang kau kejar, kerahkan tenaga murnimu dan tiup sebanyak tujuh kali. Setelah menerima seruling orang itu terus melesat pergi. Kun Hiap Yung pengalamannya dangkal, tak tahu apa yang disebut ilmu jahat pehkin lian beng, cu sim lo haun itu, tetapi dia ingat akan peristiwa ketika ketua Hoasan PNY Ohwat terkena serangan suara burung sehingga menderita luka dalam. Jelas ilmu semacam itu sama dengan Ho Sim Sip Hun, ilmu untuk merontokkan semangat dan menggulung nyawa. Khusus untuk mengacau ketenangan pikiran dan hati lawan. Memang ganas sekali ilmu semacam itu tetapi kalau berjumpa dengan lawan yang lebih sakti kepandainya, dia sendirilah yang akan menderita luka yang parah sekali. Menyadang bahwa yang mengeluarkan bunyi burung itu tentulah Hoian dan kini Poa Ceng Chai suruh anak buahnya untuk menghadapi dengan seruling mau tak mau dia cemas juga satu. Poa Lociampuwa Baru Kun Hiap berkata begitu, Poa Ceng Chai sudah lambaikan tangan dan berkata, tak perlu engkau banyak bercara, aku sudah mengerti. Ilmu itu memang terlalu ganas sekali. Karena dia berani sembarangan menggunakannya maka aku hendak memberinya pelajaran. Tetapi tak sampai membuatnya terluka berat. Kun Hiap tertegun, dia akan terluka. Bagaimana? Apakah engkau memang senang bersama darah itu balas Poa Ceng Chai? Sudah tentu Kun Hiap Gopoh menulak, harap Chiampuwa jangan salah faham. Kalau bertemu dia aku seperti ular menyurut ke dalam lubang, lebih baik tak berpertemu saja. Tetapi kedatanganku kemari adalah atas bantuannya. Mana aku sampai hati melihatnya menderita luka. Poa Ceng Chai leletkan lidah, apakah di istana tua itu kalian melihat gambar lukisan orang itu? Kun Hiap mengiakan, ya, gambar orang itu mirip aku. Maka Hwi yang lalu berkeras membawa aku kemari, perlu hendak mohon keterangan kepada Chiampuwa tentang hal yang misterius itu. Belum Poa Ceng Chai menjawab, tiba dua dari kejauhan terdengar suara burung berbunyi, nadanya tak enak didengar dan diramaikan pula oleh bunyi yang hiruk pikuk. Saat bunyi hiruk itu mendengung maka bunyi suara burung pun terputus-putus sehingga ketika dengung bunyi hiruk itu meraung sampai yang ketujuh kali, suara bunyi serempak berhenti. Karena engkau tak suka bertemu dengan dia, lebih baik ku tahannya sampai beberapa hari. Setelah engkau pergi, baru ku lepaskan lagi, bagaimana? Ah, itu bagus sekali. Tetapi bagaimana dengan soal yang ku katakan tadi? Secara diplomatis Poa Ceng Chai menjawab, wajah orang itu memang sering mirip, demikian juga dengan benda dua di dunia mi. Mengapa engkau heran? Tetapi keterangan tokoh itu sudah tentu tidak memuaskan kun hiap tetapi dia tahu kalau Poa Ceng Chai tentu juga tak mau memberi keterangan lebih lanjut lagi maka dia pun tak mau mendesak dan membiarkan dirinya dibawa berjalan oleh tokoh itu. Ternyata tempat kediaman Poa Ceng Chai itu merupakan sebuah bangunan yang penuh dengan rumah dua dan kebanyakan jaraknya saling jauh serta harus berjalan berbiluk-biluk. Kun hiap hampir tak dapat mengingat lagi dan tak tahu arah yang ditujunya. Lebih kurang setengah jam kemudian barulah mereka tiba di sebuah gedung. Pintu gedung itu rupanya selama bertahun-tahun tak pernah dibuka. Hal itu dibuktikan dari banyaknya rumput dan rotan hutan yang tumbuh memenuhi depan pintu. Berdiri di depan pintu, Poa Ceng Chai menghela nafas. Wajahnya kelihatan rawan. Kemudian dia mendorong pintu dengan pelahan-lahan. Krek, krek, krek. Rotan hutan yang menjalar di atas pintu, berderak-derak putus semua. Selekas pintu terbuka tampak di halaman dalam penuh dengan rumput yang tinggi. Beberapa binatang rasai dan tikus terkujut berlarian. Diam dua kun hiap heran mengapa dia dibawa ke tempat yang hampir tak pernah didiami orang itu. Poa Lociampua, sebenarnya engkau hendak memberi aku barang apa saja tanyanya. Hanya sebatang senjata berikut ilmu permainannya yang terdiri dari dua belas jurus, kata Poa Ceng Chai. Bagaimana wampu harus menerima pemberian sedemikian besar itu gopoh kun hiap berseru. Kembali Poa Ceng Chai meletakkan tangannya ke bahu kun hiap, katanya, Ayahmu adalah sahabat baikku. Dalam perkenalan pertama dengan engkau kalau hanya aku berikan sedikit barang yang tak berharga, kiranya sudah jauh dari pantas. Mengapa engkau harus bersikap sungkan? Mendengar kata-kata yang diucapkan Poa Ceng Chai dengan nada yang rawan, makin besarlah kecurigaan kun hiap. Poa Ceng Chai mengajak kun hiap masuk ke dalam ruang. Di atas paseban atau ruang muka tergantung sebuah papan nama. Di atasnya tertulis tiga huruf Poa Kotong atau paseban setengah matang. Kiranya Poa Ceng Chai digelari dan dikagumi orang persilatan sebagai Kiam Hoa Songkot atau ahli pedang dan lukisan tetapi dia sendiri dengan rendah hati mengatakan bahwa kepandainya ilmu pedang masih jauh dari semparan sedang ilmu melukisnya pun hanya setengah matang. Dan sejak itu dia menamakan diri dengan gelar Poa Kotlojin atau Situa Setengah Matang. Karena ruang paseban itu disebut Poa Kotong maka tentulah menjadi tempat kediaman Poa Kotlojin. Tetapi kun hiap memperhatikan bahwa sebelah ujung papan nama itu sudah lepas dari pakunya dan menggelantung ke bawah. Pun perkakas perabot dalam ruang paseban itu juga sudah tak keruan, banyak yang remuk. Sampai pun lantai yang terdiri dari marmer hijau juga wancur. Di sana sini terdapat bekas telapak kaki yang membekas sampai setengah dim dalamnya. Hal itu menimbulkan kesan bahwa dulu tempat itu tentu pernah dijadikan ajang pertempuran dasyat dari beberapa jago sakti. Sejenak berhenti di tengah ruang, Poa Cheng Chai lalu mengajak kun hiap keluar. Dari pintu samping, berjalan di sebuah lorong lalu mendorong sebuah pintu. Kun hiap tak melihat barang sebuah alat perkakas dalam ruang itu, kecuali sebuah meja dari kayu jati. Di atas meja jati itu terdapat sebuah gelang besar berwarna hitam mengkilap. Garis tengah gelang itu hampir satu meter, lingkaran gelang tidak tajam melainkan tumpul. Pada batang gelang terdapat beberapa ukiran huruf tetapi tak dapat dibaca jelas. Tiba di meja itu, Poa Cheng Chai berkata, Yang akan ku berikan kepadamu tak lain adalah Ho Hun Chuan ini. Karena melihat Ho Hun Chuan atau gelang awan hitam itu bukan merupakan suatu benda yang luar biasa, setengahnya dalam hati kun hiap geloh juga. Poa Chiam Pua, aku tak dapat menggunakan senjata itu, katanya. Engkau kira apakah itu Kim Kong Chuan biasa saja tukas Poa Cheng Chai? Mendengar nama Kim Kong Chuan atau gelang malaikat, tiba dua hati kun hiap tergerak karena teringat suatu hal. Dia teringat ketika berada di Istana Biru, pertama Kai I berjumpa dengan Koan Semyang yang bergelar ringput Ho Anjiu atau selamanya tak pernah balas memukul. Saat itu Koan Semyang pernah bertanya sampai di mana ayah kun hiap telah mencapai latihannya memainkan Kim Kong Chuan. Memang ketika mendengar pertanyaan semacam itu dari Koan Semyang. Kun hiap heran. Kini Poa Cheng Chai hendak memberinya sebuah gelang Kim Kong Chuan. Adakah ini hanya secara kebetulan saja? Ah, kepala kun hiap berdenyut denyip pusing apabila memikirkan peristiwa aneh yang dihadapinya saat itu. Dia benar dua tak tahu apa sebenarnya rahasia yang tengah menyelubungi dirinya itu. Poa Cheng Chai memungut gelang Kim Kong Chuan dan dipencet-pencet dengan jari lalu berkata, Lihatlah, gelang ini terdapat banyak tulisan huruf kecil-kecil, apa engkau dapat melihatnya? Kun hiap maju menghampiri. Memang benar batang gelang itu penuh dengan tulisan huruf dua kecil tetapi jelas dan mudah dibedakan. Poa Cheng Chai mencetik dengan jarinya dan terdengarlah bunyi tering, tering dari batang gelang. Periksalah hati dua huruf dua itu. Jurus dua permainan gelang dua itu semua tertulis di situ. Ini milik engkau punya tanda seru tiba dua Poa Cheng Chai tak melanjutkan kata duanya. Aku punya apa tanya Kun hiap setelah terkesiap sejenak. Ku katakan, benda ini adalah milikmu. Engkau harus merawatnya baik, dua. Kata Poa Cheng Chai. Kun hiap menerima gelang itu lalu diikatkan pada pinggangnya. Sedangkan Poa Cheng Chai mundur selangkah dan memandang Kun hiap dengan tajam. Wajah tokoh itu menampil Kun kerut yang sedih. Walaupun masih belum jelas tetapi sedikit banyak Kun hiap sudah merasa bahwa dalam soal itu tentu terselip suatu rahasia. Setelah tertegun sejenak, dia memberi hormat. Poa Chiampua, jika Chiampua sudah tak ada pesan apa-apa lagi, Wampua pun hendak pamit. Biar kuantarkan engkau keluar, kata Poa Cheng Chai. Kun hiap merasa dirinya sudah terlepas dari libatan huwian maka dengan gembira dia pun berkata, Poa Chiampua tak perlu mengantar. Asal menjaga jangan sampai Nonatian menyusul aku, aku sudah berterima kasih. Jangan khawatir, Poa Cheng Chai tertawa, Memang nanti akan ku tahannya sampai 3-4 hari. Siapa sih suruh dia berani masuk ke sini dan tidak mau menghormat aku? Kun hiap kerutkan dahi berpikir, kemudian berkata, Nonatian masih muda belia, Bukankah Poa Chiampua takkan membuat susah kepadanya? Poa Cheng Chai menghela nafas, Hiantit, terus terang saja, Aku memang belum berani membuat susah kepadanya. Di yang dua kun hiap terkejut kiranya si darah huwian itu memang mempunyai latar belakang yang hebat. Dia harus berhati-hati terhadap darah itu. Kun hiap mendengar tadi bahwa ayahnya baru saja meninggalkan perumahan desa Poa. Lebih baik dia lekas dua menyusul saja. Setelah pamit dia terus keluar dari perumahan desa keluarga Poa. Dilihatnya kedua ekor kuda putih masih makan rumput di tempat peristirahatannya tadi. Melihat kun hiap, kuda itu mengangkat kepala dan meringkik keras sebagai pertanda kalau mengenal kun hiap. Tiba dua timbul pikiran kun hiap. Kalau dia tak menaiki kuda hebat itu tak mungkin. Dia dapat menyusul ayahnya. Tetapi pada lain kilas dia pun khawatir. Kuda itu mempunyai hubungan erat dengan Tian Hoian. Kalau dah menggunakannya, bukankah kelak kemudian hari akan terlibat dengan Hoian lagi? Sampai beberapa saat belum juga dia dapat mengambil keputusan. Akhirnya dia teringat bahwa Hoian akan ditahan Poa Cheng Chai sampai 4-5 hari. Pada waktu itu dia tentu sudah bersama-sama ayahnya. Saat itu barulah dia akan lepaskan kuda putih. Biar kalau mau kembali kepada nona majikannya. Setelah menetapkan keputusan, kun hiap terus menceplak salah seekor dan mencongkelangkan pesat. Diam dua dia merenung kalau Hoian itu seorang darah yang manis dan lemah lembut, mau juga dia meminta seekor kuda itu kepada si darah. Dengan memiliki kuda putih sahabat itu, tentulah kelak banyak sekali gunanya dalam dunia persilatan. Setelah tiba di jalan raya, dia melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan dia hendak bertanya orang tentang ayahnya. Ayahnya, pendekar naga emas Wikihu, seorang tokoh persilatan yang terkenal. Tentu beliau akan menempuh jalan yang besar. Mudahlah bertanya kepada orang mengenai perjalanan ayahnya. Kun hiap gembira sekali. Dia mencongkelongkan kudanya lebih pesat. Setelah tiba di tempat yang ramai, dia akan bertanya kepada orang, demikian pikirnya. Menjelang maghrib, tibalah dia di sebuah hutan pohon anggol. Di muka hutan itu tampak seekor kuda yang tengah menyepak-nyepak. Kun hiap terkejut gembira. Jelas itu adalah kuda ayahnya. Sambil mengeperak kuda, dia berseru gembira. Yah, engkau di mana? Serat sesosok bayangan melayang turun dari gerumbul pohon. Dia seorang lelaki setengah tua, lebih kurang berumur lima puluhan tahun. Wajahnya serius, menimbulkan rasa gentar kepada orang. Dia bukan lain adalah ayah dari kun hiap yaitu Ikihu, jago pedang ternama yang bergelar pedang naga emas. Ayah kembali kun hiap mengulangi teriakannya. Hektometer kiranya orang yang menyelidiki perjalananku itu adalah hengka sendiri, seru Ikihu, ku kira kalau tiga serangkai chennya samsya itu yang hendak cari perkara kepadaku. Mengapa engkau di sini? Baru berkata begitu Ikihu. Ku melihat gelalang ohuncuan yang menggelantung di pinggang kun hiap. Tiba dua dia mundur selangkah tangannya memegang sebatang pohon dan wajah. Berubah tegang, memandang lekat dua pada kun hiap. Sudah tentu pemuda itu terkejut, serunya, ayah, kenapa engkau tetapi Ikihu tak menjawab. Wajahnya makin tak sedap dipandang. Tangannya yang memegang batang pohon tak terasa makin mengencang, krak, krak kulit pohon hancur bertebaran, Kelima jarinya masuk sampai beberapa dim ke dalam batang pohon. Kun hiap makin terkejut dan buru dua lari menghampiri. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, Ikihu sudah memberitik, berhenti. Penaga dalam Ikihu memang hebat sekali. Bentakan itu membuat telinga kun hiap seperti mau pecah rasanya sehingga dia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang baru dapat berdiri tegak. Setelah itu dia baru mengangkat muka memandang ke arah ayahnya. Dia terkejut. Saat itu Ikihu sedang menunduk, tangannya pun tidak mencengkeram batang pohon lagi. Pada batang pohon itu tampak membekas telapak jari sedalam lima dim. Beberapa saat kemudian baru dia mengangkat muka lagi. Wajahnya memang masih pucat tetapi sikapnya tidak setegang tadi lagi. Melihat itu longgarlah perasaan kun hiap, serunya, yah, apakah engkau marah karena aku berkeliaran kemana-mana sendiri tanpa mengajak pamanwi? Sebenarnya aku juga tak bermaksud. Engkau kemana saja cepat Wikihu menukas. Tadi suaranya seperti geledek tetapi sekarang sudah banyak berubah seperti orang yang lelah. Aku baru saja datang dari desa keluarga poa, sahut kun hiap. Dari mana kuda putih itu? Engkau masih kemana lagi Teguh Wikihu? Panjang sekali centanya, jawab kun hiap. Pertama kali, aku bertemu dengan Tian San Sin Kaulopilai. Dia mengajak aku berjalan sama-sama. Ketika tiba di sebuah istana tua berwarna biru tiba dua kun hiap tak melanjutkan. Keterangannya karena saat itu dia memperhatikan bahwa ayahnya tidak mendengarkan keterangannya itu melainkan seperti orang yang sedang melamun. Yah, terpaksa kun hiap meneriaki. Oh, Wikihu gelagapan dan mengangkat muka, apa saja yang engkau ketahui? Kun hiap tercengang. Dia benar dua tak mengerti mengapa tiba-tiba sikap ayahnya berubah begitu rupa. Dia gelengken kepala, yah, penuh sekali keheranan yang kurasakan tetapi aku tak mengerti sama sekali. Wikihu menghela nafas longgar, memang dalam dunia persilatan itu banyak sekali hai-hal yang aneh dan misterius. Karena baru pertama kali terjun ke dunia persilatan, engkau tentu heran. Lekas mari kita pulang. Mendengar ayahnya menyatakan jawaban dengan nada terpaksa dan akhirnya dengan setengah memaksa hendak mengajak pulang, timbulah rasa enggan dalam hati kun hiap. Yah, engkau kan sudah mengizinkan kali ini aku keluar ke dunia persilatan mengapa sekarang engkau hendak mengajakku pulang? Apakah engkau anggap aku masih belum temponya terjun ke dunia persilatan? Pulang. Pulang saja. Kalau ku suruh pulang engkau harus pulang, kata Wikihu. Selama ini belum pernah kun hiap menerima perlakuan yang sedemikian getas dari ayahnya. Kah ini dia memperhatikan ayahnya seperti orang yang bingung kehilangan faham. Apa boleh buat terpaksa dia menurut saja? Lekas naiki kodamu dan mengikuti di belakangku, jangan terpisah jauh dua, seru Wikihu. Kun hiap mengiakan, kemudian dia berkata pula, masih ada sebuah benda yang diberikan kepadaku oleh seorang wanita yakni Nyonyatian. Ngaco bentak Wikihu, aku tak kenal dengian wanita yang bernama Nyonyatian. Kun hiap cepat mengeluarkan kotak kemala, katanya, yah, Nyonyatian itu pesan wanti dua agar aku harus menyerahkan sendiri kepada ayah. Dia bilang, apabila melihatnya engkau tentu sudah tahu sendiri. Sejenak memandang kotak kemala itu, berkatalah Wikihu dengan nada dingin, aku tak kenal dengan Nyonyatian itu. Karena tak tahu siapakah mama dari Tian Huian atau wanita yang memberikan kotak kemala itu, kun hiap juga tercengang. Anak perempuan yang sulung dari Nyonyatian itu menikah dengan pimpinan Chin Nia Sam Sia yaitu Tian Peng Telat Hong Gong Tin, baru kun hiap berseru begitu, tiba dua Wikihu mencengkeram dada puteranya terus diangkat ke atas. Sudah tentu kun hiap ketakutan setengah mati, yah siapa lagi yang engkau jumpai bentak Wikihu. Yah, kasihlah kesempatan aku bicara dulu, pinta kun hiap. Lekas lemparkan kotak kemala itu, bentak Wikihu, nanti setelah pulang baru aku mau mendengar ceritamu lagi. Sudah tentu kun hiap kaget sekali, tetap yah, aku sudah terlanjur menyanggupi permintaan orang. Bagaimana aku harus melemparkan kotak kemala ini? Kalau engkau tak mari menerimanya, biarlah lain hari ku kembahkan saja kepada Nyonya itu. Huh, tiba dua Wikihu merebut kotak kemala itu terus dilempar. Kun hiap melongo dan memandang layang kotak itu. Ternyata kotak kemala itu jatuh menyangkut di atas sebatang pohon yang tinggi dao tidak sampai jatuh ke tanah. Yah, baru kun hiap berseru sepatah, dia sudah dilontarkan ayahnya ke atas. Kuda putih. Wikihu juga naik kuda dan segera memerintahkan kun hiap supaya ikut. Benar dua kun hiap tak mengerti mengapa tiba-tiba saja ayahnya memperlakukan dirinya begitu rupa. Dia coba mengingat-ingat apakah dia telah melakukan kesalahan. Paling dua dia hanya mengunjuk ke tempat kediaman keluarga poa saja. Soal titipan kotak kemala dari Nyonya Tian, dia merasa memang tak tahu dan tak ada hubungan dengan dirinya. Dia kan hanya ingin mengunjukkan sikap baik terhadap wanita yang telah memperlakukannya dengan manis budi itu. Aneh, mengapa ayahnya sekarang tampak begitu marah sekali? Apa boleh buat dia pun terpaksa mengikuti di belakang kuda ayahnya? Semalam suntuk, Wikihu menempuh perjalanan tanpa berhenti. Ketika tengah malam tiba, kun hiap tak dapat menahan kesabarannya lagi. Dia larikan kudanya ke muka dan berseru, yah, mungkin paman masih mencari aku. Apakah aku tak perlu mencari dan memberitahu kepadanya? Engkau ini anakku atau bukan? Kalau anakku, harus dengar kataku mentak Wikihu. Mendengar kata dua yang begitu bengis dari ayahnya, kun hiap kaget ketakutan. Dia sampai kucurkan keringat dingin. Tentu saja aku ini putra ayah. Baik, yah, aku tak berani bicara lagi, katanya Gopoh. Wikihu menghela nafas longgar seperti terlepas dari tindihan batu berat. Sedangkan kun hiap masih menganggap bahwa karena pengalamannya masih hijau, kemungkinan dia tak tahu bahwa persoalan yang tengah dihadapi itu menurut ayahnya memang sangat serius sekali. Tentulah demi keselamatannya maka ayahnya sampai bersikap begitu bengis. Pikirnya, mana ada ayah yang hendak mencelakai anaknya. Dengan pemikiran itulah maka terpaksa diadiam saja dan hanya mengikuti perjalanan ayahnya yang dilakukan hampir non-stop itu. Hari itu kun hiap benar dua letih sekali. Dia menelungkupkan tubuh, tidur di atas pelana kudanya. Untung kuda putih itu memang seekor kuda yang luar basa. Walaupun tengah lari kencang dan kadang berloncatan tetapi jalannya masih tetap stabil, sehingga kun hiap tak sampai terlempar jatuh. Karena lelahnya maka sekali tidur, kun hiap tidur sampai beberapa jam. Waktu bangun di sebelah muka dia sudah melihat tembok tinggi dari rumahnya, ah, ia menghela nafas. Selama itu ayahnya selalu melarangnya untuk bermain-main jauh dari rumah. Paling jauh hanya sepuluhan li. Bahwa kali ini dia telah mendapat izin untuk ikut kepada pamannya mengantarkan barang antaran, benar dua suatu kegembiraan besar. Tetapi baru di tengah perjalanan, telah terjadi peristiwa yang aneh dan tahu dua ayahnya telah menyusul dan mengajaknya pulang lagi. Tak tahu dia, kapan lagi dia akan dibert izin untuk keluar rumah pula. Beberapa saat kemudian kedua ekor kuda itu sudah memasuki perkampungan. Di sepanjang jalan setiap orang yang berjumpa tentu memberi hormat kepada Wikihu. Tetapi Wikihu tak mengacuhkan dan tetap melarikan kudanya. Sikap Wikihu itu membuat orang heran. Bahkan ada sementara orang yang menjebikan muka kepada Kun Hiap, mengira pemuda itu tentu melakukan kesalahan sehingga membuat ayahnya marah. Kun Hiap hanya dapat gelengkan kepala kepada mereka dan tak berani berkata apa dua. Tak berapa lama mereka pun masuk ke dalam rumah, langsung menuju ke bangunan yang menjadi tempat tinggal Kun Hiap. Masuk perintah Wikihu, tanpa mendapat izinku, jangan berani dua meninggalkan tempat tinggalmu. Kun Hiap terkejut sekali, yah, aku tak boleh keluar. Engkau, engkau, tapi Wikihu sudah berputar tubuh dan berseru pula, selangkah pun jangan. Engkau keluar dari kamarmu. Akanku suruh orang menjagamu. Kalau engkau berani melanggar, jangan salahkan kalau aku bertindak keras. Kun Hiap makin merasa janggal. Itu kan bukan nada kata dua seorang ayah terhadap anaknya. Dia tahu perangai ayahnya yang keras dalam memegang kata dua. Terpaksa Kun Hiap hanya tertawa kecut, serunya, yah, aku ingin tahu mengapa ayah memerintahkan begini. Wikihu menghela nafas, pelahan-lahan engkau tentu akan mengerti sendiri. Hiap ji, kelak engkau tentu tahu juga, engkau harus dengar kataku. Coba katakan, apakah aku sampai hati akan mencelakai engkau? Saat itu Kun Hiap memandang Wikihap. Baru pertama kali itu sejak dia dewasa, dia mendapatkan sikap ayahnya bukan lagi seperti seorang pendekar besar yang termashur, melainkan hanya seperti seorang tua yang sudah lunglai semangatnya. Yah, sudah tentu engkau takkan mencelakai aku. Aku patuh pada perintahmu, katanya. Wikihu menepuk bahu anak muda itu. Mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi tak dapat mengeluarkan kata. Dia hanya menghela nafas panjang, berputar tubuh terus melangkah keluar. Kun Hiap mengiring kepergian ayahnya dengan memandang bayang dua punggungnya sampai beberapa saat. Setelah ayahnya lenyap, barulah dia menghela nafas dan terus masuk. Setelah duduk beberapa saat barulah dia menyuruh bujang untuk menyediakan makanan. Tetapi setelah hidangan disediakan, dia tak punya selera makan dan terus baringkan diri di atas pembaringan. Karena menempuh perjalanan non-stop selama beberapa hari, begitu berbaring dia terus jatuh pulas. Entah sudah tidur berapa jam, hanya waktu dia membuka matu dia merasa di depan ranjangnya seperti terdapat orang yang berdiri. Tetapi dia tak mengacuhkan. Pikirnya, toh dia berada dalam rumahnya sendiri, bukan di dunia persilatan maka tak akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Maka dia menggeliat dan membalikan tubuh, terus hendak tidur lagi. Tetapi pada saat hendak menggeliatkan tubuh, tiba dua dia merasa dan melihat jelas bahwa yang berdiri di depan ranjangnya itu seorang gadis. Kun hiap terkesiap. Ah, mungkin pandang matanya masih kabur karena ngantuk. Ayahnya memang memanjakannya dengan ketat sekali. Dia diberi tempat sebuah bangunan tersendiri dengan dua orang bujang pelayan. Tiada seorang luar yang diperbolehkan masuk. Maka tak mungkin ada seorang gadis tak dikenal dapat menyelunduk masuk ke situ. Dengan keyakinan itu tanpa berpaling tubuh untuk melihat dengan jelas, kun hiap hanya mendesuh, Uh, jangan ganggu aku, aku mau tidur lagi. Baru dia mendesuh begitu dengan suara parau gadis itu berkata, Ken Kongcu, aku memeranikan diri ranjang mengunjungi kemari, apakah engkau tidak marah? Hampir kun hiap melonjak kaget. Buru dua dia melenting duduk. Tampak gadis di depan ranjang itu menundukan kepala, pipinya bersemu merah karena tersipu-sipu. Kun hiap terkejut. Gadis itu bukan huian melainkan kakaknya yang nomor dua. Engkau kun hiap tak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia hendak berkata, engkau mengapa kemari tetapi sesaat dia ingin berkata, Perlu apa engkau kemari tetapi ternyata hanya kata-kata engkau saja yang dapat keluar dan mulutnya, kemudian dilanjutkan untuk mempersilahkan gadis itu duduk. Gadis itu menurut. Dia duduk dengan tundukan kepala tak berani memandang kun hiap. Sebenarnya aku tak berani mengganggumu, katanya dengan berbisik, Tetapi mamaku memaksa aku. Karena tak berdaya terpaksa aku melakukan perintahnya, Mencari engkau kemari. Ah, tak apa, kata kun hiap. Apa yang engkau perlukan supaya ku bantu? Katakan saja. Gadis itu baru berani mengangkat kepala memandang kun hiap, Dimanakah sem sumo aiku? Apakah ken kong ju tahu? Kun hiap tertegun, Dia entah apakah masih berada di rumah keluarga poa sana, Ya kata kun hiap. Keluarga poa gadis itu mengulang kaget. Ya poa ceng caitai hiap, Kata kun hiap. Adikmu menyaru sebagai pemuda dan mengaku Kalau sute dari N.I.O.H.W.A.T. Ketua Hoa San Pai lalu membawa aku kepada keluarga poa. Karena dalam pembicaraan dia menyinggung perasaan cuan rumah, Maka sekarang dia ditahan di sana. Gadis itu serintak berdiri dan menghela nafas pelahan, Ah, Sam sumo aiku memang suka cari onar. Terima kasih atas keterangan ken kong cu. Aku permisi pergi. Habis berkata gadis itu terus melangkah ke pintu. Nona Tian, tunggu, Tiba dua kun hiap berseru. Nona itu hentikan langkah dan memandang kun hiap lalu tundukkan kepala dan berkata, Ken kong cu hendak memberi pesan apa lagi? Kun hiap kembali tertegun seperti kena pesona, Kemudian baru berkata, Nona Tian, aku masih belum tahu siapa nama Nona. Seketika sepasang pipi Nona itu bertebar merah, Katanya, aku aku bernama. Tian Hoi Giok. Ah nama dan orangnya benar dua serasi sekali, Kun hiap memuji. Wajah Hoi Giok makin merah, Dia berputar tubuh dan ayunkan langkah menuju ke pintu. Kun hiap buru dua menyusul, Mengapa Nona hendak buru dua pergi? Kembali Tian Hoi Giok berhenti, Dalam hati sebenarnya dia memang segan pergi, Tetapi sebagai seorang gadis dia pun malu kalau dilihat orang. Hati kun hiap berdebar keras. Dia hendak bicara apa dua lagi, Tetapi tak tahu apa yang harus dikatakan. Keduanya saling gam sampai beberapa jenak. Aku hendak pamit pergi, Akhirnya Tian Hoi Giok yang lebih dulu membuka mulut. Kun hiap tetap tak dapat mencari kata dua untuk menjegahnya. Dia kebuakan sendiri. Sekonyong-konyong dari jauh terdengar suara orang membentak dengan. Marah, hai, men dua apa kalian di sini? Mana Kong cu? Menyusul terdengar suara seorang bujang kecil menyahut, Kong cu sedang tidur. Selaka, pikir kun hiap, Ayah datang. Mendengar itu Tian Hoi Giok juga kaget, Kalau begitu aku harus cepat pergi. Jangan, cegah kun hiap, Kalau engkau keluar tentu akan dilihatnya. Lebih baik engkau bersembunyi dalam kamarku saja. Itu tidak pantas, Bantah Tian Hoi Giok, Kalau sampai ketahuan ayahmu, Bukankah lebih runyam? Habis berkata gadis itu menunduk, Pipi dan telinganya pun merah semua. Tetapi dia takkan lama di sini, Lekas hengka sembunyi, Desak kun hiap dan Tanpa disadari dia terus mencekal tangan si Nona. Tetapi pada lain saat dia cepat dua lepaskan lagi. Dia menyadari kalau perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan rasa kurang senang dari Tian Hoi Giok. Karena Tian Hoi Giok itu seorang gadis yang alim dan lemah lembut. Dia dua kun hiap heran mengapa Nona seperti Hwi Giok menaruh perhatian besar kepadanya. Ah, dia pun harus bersikap menghormat kepada Nona itu. Setelah melepaskan cekalannya, Dia berkata, Nona Tian ayahku akan segera datang. Lebih baik engkau cepat bersembunyi saja. Akhirnya Tian Hoi Giok mengangguk dan mengikutinya masuk ke dalam kamar, Bersembunyi di balik kelambu. Kun hiap juga terus baringkan diri. Hatinya dat dit du tak keruan, Bukan karena takut ayahnya datang, Melainkan karena merasa bahwa tidur di dekat seorang Nona cantik yang begitu lemah lembut, Memang menimbulkan perasaan gundah yang sukar dilukiskan. Berap langkah Hwi Giok makin terdengar dekat. Ketika kun hiap mengintip, Dilihatnya ayahnya memanggul kedua lengan, Berjalan masuk dengan kepala menunduk. Wajahnya serius. Begitu masuk ke dalam kamar, Memandang kun hiap sejenak lalu tiba dua menghela nafas pelahan dan terus duduk. Kun hiap bertambah heran. Dulu setiap kali datang tentulah ayahnya hendak mengontrol latihannya silat. Selamanya tak pernah duduk dalam kamarnya. Tetapi mengapa sekarang berubah sikapnya? Kun hiap pun dua melanjutkan tidur. Beberapa saat kemudian terdengar Wikihu. Berkata, Hiap Ji, Mengapa engkau tak ganti pakaian terus tidur? Pelahan-lahan kun hiap membuka mata, Sahutnya, Aku lupa dan karena lelah sekali terus tertidur. Yah, Kapan engkau datang? Oh, Baru saja, Sahut Wikihu. Memandang sejenak pada kun hiap, Tiba dua dia menghela nafas lagi terus berbangkit dan berjalan mondar-mandir. Melihat ayahnya masih belum pergi, Mengingat Tianhui Giok yang masih bersembunyi di belakang kelambu, Hati kun hiap berdetak keras sekali. Ayahnya seorang yang pegang keras pada atutan. Kalau ketahuan dirinya menyembunyikan seorang gadis cantik dalam kamar, Tentulah ayahnya akan marah besar. Yah, Ada soal apa akhirnya ia bertanya. Wikihu terkesiap, Sahutnya, Tak apa dua. Kita ayah anak berdua ini memang biasanya jarang berkumpul sehingga seperti ada jurang pemisah. Itulah sebabnya maka aku duduk di sini. Hiap Ji, Mungkin engkau menganggap aku ini terlalu tak kenal perasaan, Bukankah begitu? Mendengar itu diam dua kun hiap mengeluh. Selama ini tak pernah ayahnya membicarakan soal dua semacam itu. Tetapi mengapa sekarang, Justru dalam kamarnya bersembunyi seorang gadis, Ayahnya malah bicara panjang lebar? Yah, Mana aku berani menyalahkan ayah Sahut kun hiap. Wikihu menghela nafas, Ah, kalau begitu baiklah. Engkau harus tahu, Bahwa aku mempunyai beberapa hal yang sulit kukatakan. Baru berkata begitu, Tiba dua Wikihu hentikan ucapannya. Wajahnya meringis seperti merasa telah kelepasan bicara. Ya, ya, Kun hiap tak sempat memperhatikan perubahan muka ayahnya, Melainkan mengiakan saja. Karena perasaannya sedang terhimpit persoalan yang berat, Maka Wikihu sendiri juga tak memperhatikan ucapan kun hiap yang gugup itu. Dia tertawa terus maju menghampiri. Kun hiap terkejut dan hendak bangun tetapi tahu dua Wikihu sudah berada di hadapannya, Mengulurkan tangan memegang bahu kun hiap. Saat itu Wikihu sedang menghadap ke arah Kelambu, Dekat sekali dengan tempatian Hui Giok. Wikihu berkepandayan tinggi. Asal Hui Giok mengeluarkan suara sedikit saja atau beringsut pelahan, Tentu tetap akan diketahui Wikihu. Dua kali Wikihu menepuk bahu kun hiap seraya berkata, Hiap ji, kepandayanmu memang masih dangkal apakah engkau mau berjanji kepada ayah Bahwa selama sepuluh tahun engkau takkan keluar dulu dan akan berlatih keras belajar ilmu silat. Kun hiap tertegun, katanya, Yah, aku ingin tahu apa sebab engkau menginginkan begitu? Dunia persilatan itu penuh bahaya, kata Wikihu, Kepandayanmu masih cetek, Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, apakah mamamu takkan berduka? Apakah aku tega melihat hal semacam itu? Kalau Wikihu menyuruh lain soal, agar ayahnya cepat dua pergi dari kamar, Tentulah kun hiap segera akan mengiakan saja. Tetapi kalau disuruh menyetujui perintah ayahnya di mana dia harus menyakap diri selama sepuluh tahun Sudah tentu kun hiap membuat reaksi juga, Biarlah aku menghadap mama. Kutahu beliau tentu akan mengizinkan aku keluar ke dunia persilatan, Seperti kali ini aku diperkenankan ikut keluar bersama pamanwi, Apakah juga bukan atas persetujuan mama? Wajah Wikihu mengerut gelap, dia menyurut mundur dan berseru, Jadi engkau tak mau mendengar kata-kataku? Entah dari mana mendapat keberanian? Atau mungkin karena malu hati terhadap Tianhui giyok yang berada di balik kelambu, Atau memang karena tak mau disekap selama sepuluh tahun tiba dua kun hiap mengangkat kepala dan berseru, Yah, apapun perintahmu, aku pasti akan menurut. Tetapi hanya kali ini terpaksa aku tak dapat menurut. Karena sudah belajar silat, Sudah tentu aku harus mengamalkan untuk kebaikan dan keadilan. Mengapa aku harus disekap dalam rumah saja? Apakah itu bukan berarti mematikan semangatku? Seketika wajah Wikihu berubah gelap, Aku sudah mengatakan begitu, Masa akan ku jelat kembali? Sepuluh tahun kemudian, Engkau tentu akan maju hebat, Tidak seperti keadaan sekarang ini. Tetapi kun hiap juga ngotot sehingga wajahnya pucat. Yah, apakah engkau juga baru terjun ke dunia persilatan pada usia tiga puluhan tahun? Ngaco bentak Wikihu. Tangannya serentak diangkat. Walaupun belum dipukulkan tapi karena dia memiliki tenaga dalam yang hebat, Maka setiap arus tenaga menghambur keluar sehingga kelamu sampai bergetar keras. Selaka, Keluh kun hiap. Dia terus hendak menggunakan taktik untuk pura dua meluluskan dulu. Besok gampang kalau mau dirubah lagi. Yang penting ayah Nfa supaya segera meninggalkan kamar itu. Baru dia hendak mengucap kata tiba dua. Dilihatnya ayahnya sedang memperhatikan ke arah kelamu dengan wajah yang terkejut heran. Dan sebetul tahu apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan Tianhui Giok, Sekonyong-konyong ayahnya sudah menggeram marah, Siapa yang bersembunyi di belakang kelamu itu? Baik, yah, aku setuju melakukan perintahmu tadi. Eh, mana ada orang di belakang kelamu dengan gugup kun hiap terus berseru. Untuk menekan jangan sampai ayahnya mengetahui persembunyian Hui Giok. Wikihu menamparkan tangan sehingga kun hiap terlempar jatuh sampai beberapa langkah lalu tutupkan jari tengah ke muka, Kret searus angin tajam melanda ke muka dan bum terdengar letupan keras di susul dinding tembok. Yang Amblong. Sudah tentu Wikihu sendiri juga terkejut. Dia merasa kalau tenaga dalamnya belum mencapai tataran sesakti itu. Tentulah orang di balik kelamu yang meminjam tenaga tutupkan jarinya tadi untuk digempurkan pada dinding tembok. Begitu dinding tembok jebol, orang itu pun terus melarikan diri. Dengan bersuit nyaring, Wikihu terus melesat lari. Begitu menerobos dari tembok yang jebol tadi dia sudah melihat sesosok bayangan tubuh memberosot keluar dari pintu kamar samping. Dan bayangan itu jelas seorang gadis. Berhenti Wikihu makin marah sekali. Tetapi gadis itu terlampau cepat sekali gerakannya. Pada saat Wikihu menggembor, gadis itu sudah melesat tiga tombak jauhnya. Tiba dua Wikihu tertawa gelap dua. Ha, ha ha, kalau aku sampai membiarkan engkau mampu lolos, bagaimana aku masih punya muka untuk berdiri di dunia persilatan serunya. Segera dia gerakan kedua tangan dan bagai seekor burung aneh, tubuhnya terangkat di atas tanah dan terbanglah dia meluncur ke depan. Tianhoui Giok memang hebat juga ilmu gingkangnya. Tetapi betapapun juga tetap kalah sakti dengan Wikihu. Dalam beberapa kejap saja Wikihu sudah hampir dapat menyusulnya. Bersambung ke jelit lima.